Menggunakan tabung oksigen, petugas BPBD Kota Tanggerang kembali melakukan pencarian pekerja yang tertinggal di dalam gorong-gorong kabel milik PT Telkom di Perumahan Taman Royal, Kota Tanggerang, Banten, Kamisore. Pencarian pekerja Galian Telkom ini dilakukan setelah adanya laporan dari petugas Telkom mengenai dua warga yang sempat menolong tetapi ikut tewas yang masih berada di dalam lubang. Setelah melakukan pencarian korban selama satu jam, petugas BPBD berhasil menemukan dua korban di dalam gorong-gorong. Hingga kini total korban tewas di dalam gorong-gorong lima orang, yakni tiga orang di antaranya pekerja yang memperbaiki kabel, sedangkan dua korban lain warga sekitar yang hendak membantu korban. Yang jelas air sangat tinggi saat itu, kita khawatir kalau misalkan ada gas metan segala macam, sehingga kabel kita perlu penyedotan supaya ini habis dulu ya airnya ya. Itu aja. Kedalamannya berapa? Saya nggak tahu ngukur kedalamannya itu. Total korban berapa Pak sekarang Pak? Jadi total korban? Lima. Lima orang. Dikutip dari detik.com, pada kamis sekitar pukul satu, tiga pekerja sedang memperbaiki kabel bawah tanah di jalan Taman Royal kecamatan Cipondo, Kota Tanggerang, Banten. Salah seorang korban membuka penutup gorong-gorong dan langsung turun. Tidak lama kemudian korban berteriak meminta tolong karena kehabisan oksigen. Pekerja lain dan warga yang berusaha menolong juga kehabisan oksigen. Tadi tempat, yang satu, kan rata-rata jatuh turun, rata-rata karena tadi teriak. Tolongin tuh, saya tolongin bantu menarik di tampang, ya kan? Tukang galon itu turun, Pontan dia ngerespon. Tegosnya keturun, habisnya oksigen tuh yang kedua. Yang ketiga juga habisnya oksigen. Kepala Polsek Cipondo, Kompol Ubay Bila menduga. Para pekerja tewas karena menghirup gas dari saluran kabel yang sudah lama tidak dibuka. Dalam hal, pengecekan mungkin terkait dengan sipa, telkom, ya. Mungkinan ada gas alam yang artinya gas yang di dalam tanah ini menguap dari comberan itu. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Kabupaten Tanggerang untuk diautopsi. Jumat pagi, Polisian Resort Metro Tanggerang Kota melakukan penyelidikan terkait insiden meninggalnya 5 orang saat melakukan terbaikan instalasi kabel telkom di Gorong-Gorong Taman Royal, Kecamatan Cipondo, Kota Tanggerang, Banten. Pasalnya, saat melakukan pekerjaan, para pekerja diduga tidak dilengkapi alat keselamatan kerja. Sejauh ini, polisi telah meminta keterangan 6 orang saksi di sekitar lokasi dan berencana akan memanggil pihak telkom maupun pendor. Polisi juga telah mengambil sampel darah untuk uji laboratorium. Mengutip situs balai diklat pekerja tambang bawah tanah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pekerja bawah tanah merupakan salah satu profesi berbahaya. Bukan hanya pekerja tambang, pekerja galian kabel, bahkan warga yang hendak menguras sumur juga berisiko kehilangan nyawa saat bekerja di bawah tanah. Beberapa risiko mengancam jiwa, seperti ruang kerja terbatas, debu silika, cahaya terbatas, tanah longsor, dan gas beracun. Terowongan sempit demi efisiensi tempat juga membuat sirkulasi udara terbatas. Akibatnya, berbagai gas beracun seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, hidrogen sulfida, mononitrogen dioksida, dan nitrogen dioksida terperangkap serta tidak bisa terlepas ke atmosfer. Dalam kondisi ketika tidak ada kipas ataupun alat penyedot udara, sulit membuat kadar gas beracun ini menjadi nol atau terus berada di bawah ambang batas. Untuk mengurangi risiko, seharusnya pekerja dibekali peralatan keselamatan yang memadai saat bekerja di bawah tanah. Sebab, pekerja yang menghirup gas beracun melebihi ambang batas yang ditetapkan ini berisiko kehilangan nyawa. Tim meliputan CNN Indonesia